Intro Mega proyek Bakauheni Harbor City, direncanakan nantinya salah satu lokasi di kawasan pariwisata terpadu Bakauheni Harbor City bakal dibangun tempat wisata yang mirip Dufan. Kartika Wirjoat Mojo Wakil Menteri 2 BUMN tiba di Bakauheni, dan disambut langsung oleh Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Selatan. Mega proyek Bakauheni Harbor City, BHC, yang akan digarap oleh Pemprov Lampung bersama dengan PT ASDP Indonesia Ferry, PT Hutama Karya Persero. Pembangunan kawasan terintegrasi pariwisata Bakauheni ini dirancang dengan konsep integratif turisme kompleks, di mana beberapa spesifik magnet yang dibangun akan menjadi destinasi dan daya tarik pariwisata. Kondisi eksisting kepemilikan lahan Bakauheni secara keseluruhan seluas 214,6 hektare. Jika melihat data penyeberangan ASDP 49 juta yang dilayani di seluruh Indonesia, lintasan Merak Bakauheni sendiri berkontribusi sebesar 42,2 persen atau sekitar 20,7 juta penumpang yang menyeberangi Jawa-Sumatera setiap tahunnya, sehingga ada potensi yang sangat besar dalam sektor pariwisata. Kartiko Wirjoatmojo mengatakan, sesuai dengan komitmen awal yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu bahwa institusinya siap mendukung pengembangan kawasan pariwisata Lampung. Target tahun 2022 sudah ada yang terbangun, nantinya salah satu lokasi di kawasan pariwisata terpadu. Proyek BHC ditargetkan dapat rampung untuk mewujudkan mega proyek ini, pihaknya membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait perizinan, pengamanan, dan juga agar dapat dikomunikasikan kepada masyarakat yang pada akhirnya BHC ini akan menjadi kawasan ekonomi baru dan memberikan kemanfaatan yang besar untuk seluruh masyarakat. Bankahuni. Dan ini kan jadi kawasan yang terpadu, sekitar 200 hektar, tentunya kami berhubungan dengan Pak Kegelur, mungkin Pak Kegelur segini akan berjalan selama 3-4 tahun, nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat Lampung dan masyarakat yang baru berkahwin pada khususnya. Yang memang sudah dikurang 3 tahun merencanakan bersama BUMN, SDP, Utama Karya, dan IPDC. Dan ketika pada waktu tunjungan Pak Menteri, saya menyampaikan 2024, tapi beliau meminta untuk tidak harus 2024, 2022 pun itu diperkenankan. Nah, oleh karena itulah wujud dari yang beliau sampaikan, Mbak Wamen menindaklanjuti, dan kita seperti apa yang saya sampaikan, ini akan cepat apabila kita semua berkepentingan di dalam menjalankan. Apa yang kita harapkan bahwa Pak Kegelur ini akan menjadi kawasan destinasi pariwisata nasional. Jakarta pasti akan di sini apabila ini menjanjikan. Apalagi jumlah penduduk yang berlalu lalang dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke Sumatera itu lebih kurang 20 juta akan menikmati ini. Kita juga punya sumber daya alam, anak burung Prakatau, Pulau Piluan, dan apa namanya, Pahawang. Ini merupakan salah satu program yang terintegrasi dengan Bapak Wamen. Gubernur Lampung Arinal Junaidi Optimis Proyek BHC dapat terrealisasi pada tahun 2022 atau lebih cepat dari target awal tahun 2024. Pihaknya saat ini sedang dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja detail masteran kawasan terintegrasi pariwisata bakauheni oleh ASDP dan kesepakatan skema kerjasama antara pemerintah Provinsi Lampung, ASDP, Hutama Karya, dan ITDC dalam satu konsorsium bersama dalam bentuk joint ventura company. Dengan adanya komitmen dan upaya akselerasi seluruh pihak, proyek ini dapat terwujud pada tahun 2022 dan diyakini BHC ini akan menjadi kawasan pariwisata terintegrasi nasional. Dari Lampung Selatan Jupri Kontributor Berita